Untuk informasi selengkapnya dari MK Pemirsa, kita langsung bergabung dengan reporter Glenn Joshua dan juru kamera Hanil Revalino. Ya Glenn, siapa saja pihak terkait yang saat ini telah tiba di gedung MK? Hampir semua pihak terkait yang hari ini akan mengikuti sidang ketiga sudah hadir di gedung Mahkamah Konstitusi, dimulai dari pihak pemohon yaitu perwakilan dari Prabowo Sandi, tim kuasa hukum. Tadi kami melihat kedatangan dari Dorel Almir, lalu juga ada sejumlah kuasa hukum lainnya. Selain itu juga ada pihak dari KPU yang tadi kami baru melihat kedatangan dari Ali Nurdin sebagai ketua tim hukum dari pihak dari termohon yaitu Komisi Pemiharaan Umum. Sementara itu pihak dari TKN pun memang kami pantau tim kuasa hukumnya ini sudah berkumpul di lobby dan sesaat lagi akan masuk ke dalam ruang sidang. Ada pun Julita dan juga pemirsa persidangan hari ini akan mengagendakan, mendengarkan keterangan saksi yang akan dihadirkan oleh pemohon yaitu Prabowo Subianto dan juga Sandi Gauno. Di samping saya saat ini sudah bersama dengan Wakil Ketua tim hukum dari termohon yaitu Joko Widodo Maruf Amin, Pak Wayan Sudirta. Pak Wayan Sudirta, hari ini akan mendengarkan keterangan dari pihak pemohon saksinya. Keterangan seperti apa yang diharapkan dapat bisa didengarkan pada persidangan nanti? Pertama, latar belakang saksi ini kita harapkan pemohon membawa saksi yang punya latar belakang bersih, jujur dan dapat dipercaya. Karena betapapun hebat seorang saksi bersaksi, latar belakang saksi akan dikorek. Dia dapat dipercaya apa tidak? Dan itu riwayat hidup panjang itu akan diketahui oleh hakim. Itu satu. Sarat kedua bagi saksi, benar-benar dia melihat, benar-benar dia mendengar, benar-benar dia mengetahui peristiwanya. Dan jangan dia menerangkan sesuatu karena dikasih pelajaran, dikasih doktrin oleh kuasa hukum atau siapapun. Sob, kalau itu yang terjadi, dia bisa kena sumpah palsu. Pak Wayan, dari dalil yang tadi kemarin disampaikan, dalil yang mana yang paling ditunggu untuk bisa diterangkan oleh para saksi hari ini? Harusnya kuasa pemohon membawa saksi yang memperkuat, satu, mengenai penghitungan suara. Kedua, membawa saksi mengenai TSM. Tapi saya yakin itu dia nggak berhasil. Kenapa? Perhitungan suara tidak muncul dalam permohonan tanggal 24 Mei, padahal ini yang akan dijadikan titik tolak. Kedua, TSM sudah dimantai habis oleh keterangan termohon, keterangan pihak terkait, dan keterangan dari Bawaslu. Karena Bawaslu sudah menyelesaikan semua, KPU sudah menyelesaikan semua masalah-masalah yang disebut TSM oleh pemohon. Semuanya sudah dilaporkan di Bawaslu, sudah diputus. Semua sudah diperifikasi apakah pakai makhluk karyawan BUMN atau tidak, sudah selesai. Sehingga baik penghitungan suara ataupun TSM sudah gagal total. Tapi apakah masih ada saksi, nanti kita lihat. Tapi sejauh mana dia kuat membuat kesaksian? Apa yang diterangkan lagi? Karena kalau dia membicarakan masalah penghitungan suara, maksimal saksi ini yang 15 orang akan menerangkan di 15 titik pemilihan. 15 titik itu tidak signifikan untuk menganulir kemenangan Jokowi yang 16,9 juta. Saksi itu kan berada di satu titik. Apa dia bisa bersaksi di Jawa dan di Sumatera? Tidak bisa. Di satu titik, di satu tempat yang dia ketahui. Tapi baiklah, beberapa titik boleh. Tapi tidak mungkin dia menjangkau seluruh Indonesia dari 15 saksi. Sementara saksi ini diurutan ketiga dari alat bukti di MK. Karena yang nomor satu itu surat. Yang kedua keterangan pihak-pihak. Yang ketiga baru saksi. Apa fungsi saksi? Memperkuat keterangan pemohon dan memperkuat surat-surat yang ada. Sekarang suratnya ada nggak? Kalau suratnya berasal dari fotokopi-fotokopi tanpa bukti asli, kalau pernyataan-pernyataan itu dipotokopi lalu pernyataan itu berasal dari kelompok pemohon, itu nggak akan diperhatikan oleh majelis. Bagi Pak Wayan, artinya kita akan menunggu keterangan dari saksi hari ini. Terima kasih banyak Pak untuk waktunya. Terima kasih banyak. Pak Wayan Sudirta tadi mengatakan bahwa keterangan dari saksi pemohon ini sangat penting untuk bisa memperkuat dalil-dalil dan juga kecurigaan ataupun tuntutan yang kemarin sempat disampaikan dalam sidang pendahuluan pada hari Jumat yang lalu. Dan memang saat ini memang tim kuasa hukum, tim terkait, dan juga KPU sudah mulai memasuki ruang sidang dan rencananya nanti pada pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, Ketua Hakim MK yaitu Anwar Usman akan mencabut skors dan akan melanjutkan persidangan ketiga dengan agenda mendengarkan keterangan dari saksi yang akan dihadirkan oleh pihak pemohon yaitu Prabowo Subianto dan juga Sandiaga Uno.